selamat malam hari ini kita akan belajar untuk latihan soal matematika tapi karena teman-teman KPA belum hadir di kelas, jadi saya akan hubungi untuk menginformasikan bahwa kelas sudah mulai terima kasih 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 dan Mbak Lili masuk, saya sampai dulu selamat malam Mbak Lili bisa dengar suara saya oke oke langsung saja kita start kelasnya ya, jadi hari ini kita akan belajar matematika, seharusnya ini adalah belajar ilmu pengetahuan sosial tapi karena matematika kita ingin mengulas materi ya, karena banyak yang masih belum paham dan kesulitan jadi kita gunakan untuk belajar matematika jadi saya akan mulai dari awal pertama kali pertemuan ya jadi sebelum saya masuk ke dalam latihan-latihan soalnya, yang akan kita kerjakan bersama-sama, mari kita berdoa supaya nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar ya berdoa persilahkan terima kasih oke, berdoa selesai terima kasih banyak teman-teman nah, untuk yang pertama kita akan mengulas tentang ini ya ini karena Mbak Aska sama Mbak Lili dulu tidak mengikuti pertemuan pertama jadi saya akan ulas sebentar kita akan belajar tentang operasi hitung ya, dimana operasi hitung itu mempunyai tiga sifat yang pertama itu komutatif yang kedua itu asosiatif dan yang ketiga itu distributif dimana sifat komutatif itu seperti sebentar saya cari contohnya saya balik ke atas sebentar ya saya kasih contoh untuk sifat komutatif nah, untuk sifat komutatif itu pertukaran jadi contohnya seperti 17 ditambah 18 nah, karena dia sifatnya komutatif pertukaran jadi bisa dibalik jadi 18 ditambah 17 hasilnya sama 17 ditambah 18 itu 35 dan 18 ditambah 17 itu juga 35 ini adalah sifat komutatif oh, ada mbak Enci sama de Naila saya sapa dulu selamat malam de Naila sama mbak Enci bisa dengar suara saya untuk tampilannya bagaimana oke malam juga mbak untuk tampilannya bagaimana jelas malam oke kita kita mengulas sedikit materinya dulu ya untuk ini operasi hitung nah komutatif ini hanya berlaku untuk penambahan dan juga perkalian saja hanya dua dua bilangan ya contohnya untuk komutatif pertukaran itu 3 ditambah 5 ya ini karena sifatnya komutatif pertukaran jadi dia ini kan 3 tambah 5 itu 8 dia itu sama dengan 5 ditambah 3 karena dituker dibalik posisinya sama dengan 8 ini yang disebut dengan sifat komutatif begitu hanya berlaku untuk penambahan dan perkalian saja ya kalau untuk sifat asosiatif ya itu pengelompokan dia sama hampir sama dengan komutatif cuman kalau komutatif itu dua angka kalau asosiatif itu tiga angka ini kan dilihat 1 dua kalau ini satu dua tiga dan ini contohnya itu dua angka itu dikurung jadi nanti hasilnya sama saja sebagai contoh ini tiga belas ini sama saja seperti ini tiga belas ditambah delapan belas ditambah tujuh nah karena dia bersifat asosiatif pengelompokan yang dikurungkan yang di depan sini teman-teman ya nah kalau pakai sifat asosiatif itu sama dengan seperti ini tiga belas ditambah lapan belas ditambah tujuh ya tetapi posisi kurungnya ditukar di belakang yang lapan belas dan tujuh belas dan ini juga hanya berlaku untuk penambahan dan perkalian saja bisa dipahami sampai sini untuk sifat komutatif dan asosiatif ini sama cuma dua bilangan dan tiga bilangan kalau asosiatif itu pakai kurung kalau ini cukup dibalik kalau komutatif itu dua bilangan tapi dibalik bisa dipahami teman-teman bisa ya nah sekarang yang sifat distributif sifat distributif ini percampuran jadi bisa kali dengan tambah bisa kali dengan kurang atau bagi dengan tambah atau bagi dengan kurang jadi dia bisa yang penting kan kemarin kita sudah belajar yang tingkatan seperti ini ya sini kali sama bagi di sini tambah dan kurang jadi salah satu di atas satu di bawah kalau distributif oke karena di sini lagi azan kita dengarkan azan sebentar ya teman-teman ya boleh sambil mendengarkan azan dipahami untuk distributif limous di bawah di bawah di bawah di bawah dan luk di bawah yang ip teman-teman yang muncul mak semoga ber sebelum bahwa dimensi bahwa itu yang nya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sambil nyimak ya. Nah, untuk distributif itu seperti ini teman-teman ya. Karena dia sifatnya adalah penyebaran, ya di sini saya punya contoh, kita bandingkan 15 kali dalam kurung 2 tambah 3, oke. Nah, sama dengan ingat ya kalau pengerjaan operasi hitung ada tanda kurung yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu, berarti 15 nya tetap, nah dalam kurung dikerjakan 2 ditambah 3, 5. 15 kali 5, 75, nah bagaimana kalau dia menggunakan sifat distributif ini dirubah, ini itu berubah jadi ini. Jadi 15 nya, ini kan kali, nah 15 kali 2 dalam kurung, nah ditambahnya ditulis di sini, 15 lagi dikali 3, sama dengan 15 kali 2, 30 ditambah 15 kali 3, 45 hasilnya 75. Hasilnya sama, ya ini adalah sifat distributif. Begitu juga seperti saya punya 15, dibagi 3, ditambah 5, ya. Sebentar, 15, 5, oke. Nah, ini kalau menggunakan sifat distributif ya teman-teman ya. Ini sebentar, 15, bagi 3, 5, ditambah 15, 3. Nah, kalau dipakai distributif, ini caranya menyebar, jadi teman-teman harus membuat 2 kurung seperti ini, dilihat disininya tambah, berarti teman-teman pakai tambah disini, ya. 2 kurung, nah disini ada bagi, teman-teman biar enggak bingung caranya, bagaimana, nah baginya buat saja dulu. 15 nya ditulis, 15, terus disini 15, oke. Disini baru dimasukkan, yang pertama 3, yang kedua 5. Nah, hasilnya 15, bagi 3, berapa teman-teman? 5, ditambah 15, bagi 5, itu 3, jadi hasilnya 8. Oke, bisa dipahami untuk cara penyebaran sifat distributif. Bisa ya, ingat ya dalam pengerjaan, pengerjaannya, saya kembali, pokoknya perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu. Kerjakan dari sebelah kiri, dari paling depan, baru ke belakang. Kalau ada kurung, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang kurung. Nah, saya punya contoh, sebentar, kita pakai yang disini. Nah, seperti nomor satu, karena ini posisinya, kalau tingkatan kan kemarin seperti ini, kali sama bagi, tambah kurang. Kurang, yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah yang kali dan bagi, kecuali ada tanda kurung, beda lagi. Kalau sama, standar seperti ini ada kurang dan tambah. Kurang dan tambah ini satu posisi, satu tingkat. Jadi, kerjakan yang paling depan dulu. Boleh dicoba nomor satu jawabannya berapa teman-teman? Saya ambil saya sapa dulu, selamat malam Masri, apa kabar? Jadi, dikerjakan yang paling depan dulu. Boleh? Oke, Masri, kita sedang mengulas pelajaran. Kita coba mengerjakan nomor satu. Boleh, Masri, dicoba berapa hasilnya? 7.656 dikurangi 9.272 ditambah 567. Berapa hasilnya? Oh, tidak ada gambarnya ya? Tunggu loading dulu ya, Masri. Oke, ada yang sudah ketemu? Atau mungkin angkanya terlalu tinggi, saya kasih contoh angka yang lain. Sebentar, saya carikan angka yang kecil. Nah, coba yang ini saja. Nomor satu. Bagaimana cara menyelesaikannya? 21 dibagi 7, dikurangi 10. Masih diskon, Benci? Ingat ya, perkalian pembagian, kalau tidak ada kurung yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Nomor satu. Coba dikerjakan hasilnya berapa? Main tujuh. Oke. Denaila bisa dituliskan dari mana dapatnya main tujuh. Mbak Lili juga dari mana dapatnya main tujuh. Oke. Oke. Oke, saya tunggu. 21, 3, 3, 3 dikurangnya 10. Oke. Jadi ya. Oke. Ini jangan lupa ya teman-teman ya. Kali, bagi, tambah, kurang. Ini jangan lupa. Kalau teman-teman tidak bisa melihatkan. Jadi karena bagi posisinya lebih tinggi daripada kurang. Jadi yang dikerjakan adalah pembagian dulu. Hasilnya adalah 3. Tiga, 21 dibagi tujuh, tiga, dikurangi sepuluh. Ibaratnya gini. Teman-teman punya pensil tiga, diberikan, teman-teman punya utang sepuluh. Punya pensil tiga, utangnya sepuluh. Jadi teman-teman masih hutang tujuh. Kalau hutang itu negatif. Tujuh. Nah sekarang boleh dicoba nomor dua. Ingat ada kurung. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Oke, ini kelihatan caranya sudah mulai pada bisa ya. Nomor dua. Ada yang sudah ketemu? Berapa hasilnya nomor dua? 47 dalam kurung ya. 47 dikali 5 ditambah negatif 50. Kurung antara yang depan sama belakang ini beda ya. Kalau yang belakang ini menandakan bilangannya negatif. Ya beda ya. Berapa hasilnya teman-teman? Kalau ada tanda kurung yang dikerjakan terlebih dahulu adalah tanda kurung. Masih 185. Oke. Denailah 185. Oke. Sudah pada pinter ya ngerjainnya ya. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah dalam kurung. 47 dikali 5. 47 dikali 5. Hasilnya adalah 235. Nah, ditambah di sini negatif 50. Oke, negatif 50. Itu sama dengan 235. 35. Kok enggak mau? Sebentar, saya naikkan sedikit. Ini kursor saya kok agak error. Sebentar ya teman-teman. Oke. Berarti 235. Ingat, di sini tambah, di sini negatif. Berarti dia berubah menjadi dikurangi 50. Hasilnya 185. Oke. Tapi kalau seperti nomor, ya. Mbak Ermi, nomor 9. Yang dikerjakan itu karena posisinya di sini bagi sama kali. Lihat, bagi sama kali setingkat. Berarti dikerjakan dari yang depan dulu. Begitu juga kalau ada tambah dan kurang kalau setingkat seperti ini modelnya. Itu yang dikerjakan yang depan dulu. Bisa dipahami untuk yang ini? Untuk yang cara pengerjaan operasi hitung, bisa dipahami teman-teman? Yang lain bagaimana? Denai lah bisa. Oke. Kalau bisa, saya lanjut ke tadi 25. Saya turun. Oke ya. Ini di sini ada latihan. Nah, nomor 1. Kita coba kerjakan nomor 1. Hasil dari 35 dikurangi 75 ditambah 12. Berapa hasilnya teman-teman? Mbak Aska, D. Bahas Denaila, D. Yang lain bagaimana? Mbak Hermi, D juga. Oke. Ya, tepat sekali ya jawabannya D. Dari mana dapatnya D? Karena ini kurang dan tambah itu setingkat. Jadi yang dikerjakan itu yang depan dulu. 35 dikurangi 75. Ya, itu hasilnya negatif 40. Ditambah 12. Kita punya utang 40. Kita baru bayar 12. Berarti kita masih utang. Kan utangnya lebih banyak daripada punyanya kita. Kita utang 40. Kita baru bayar 12. Ya, karena tambah. Jadi kita masih utang 28. Nah, untuk faktorisasi prima. Ya, teman-teman ya. Nah, saya ingin ngulas. Untuk yang saya coba kerjakan yang nomor 2 dulu. Nanti teman-teman coba kerjakan yang nomor 3. Ingat ya, untuk faktorisasi prima. Jadi dia dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi Dengan bilangan itu sendiri dan angka 1. Contohnya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. 23, saya terus di sini, 23. Dan seterusnya. Ini adalah bilangan yang hanya bisa dibagi. Bilangan itu sendiri. Maksudnya, bilangan itu sendiri adalah kalau 2. Berarti dia hanya bisa dibagi oleh 2. Kalau 5, berarti dia hanya bisa dibagi oleh 5. Dan angka 1. Selain itu, kalau bisa dibagi angka lainnya. Contoh seperti 6. 6 dibagi 1 bisa, dibagi 6 bisa, dibagi 2 bisa, dibagi 3 bisa. Berarti dia bukan merupakan bilangan prima. Untuk membedakan bilangan prima dengan bilangan lain. Nah, sekarang kita mencoba memfaktorisasikan 240 dengan bilangan prima. Kalau teman-teman bingung untuk menentukan bilangan prima. Mulai kita lihat, ini genap apa ganjil. Kalau genap, kita langsung bagi dengan 2 saja. Dibagi 2. 240 dibagi 2. Hasilnya berapa teman-teman? 240 dibagi 2. 120. Oke. Nah, ini genap lagi. Kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. Nah, sekarang 120 dibagi 2 berapa? 60. Kita bagi 2 lagi. Ya, kita bagi 2. Hasilnya berapa? 30. 30 ini masih genap ya. Kita bagi 2. Pokoknya kalau genap, teman-teman bagi 2 saja. 2. Hasilnya 15. 15. Nah, sekarang 15. 15 ini genap apa ganjil? Dia merupakan ganjil. Berarti kita bagi dengan 3 bisa. Kita bagi 3. Hasilnya 5. Ini sudah stop. Ini kan kalau dibagi 1 sama 5. Nanti 5, 1 sama 5. Berarti kita sudah stop di 5. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan faktor primanya, teman-teman. Yang dibagi, yang dibagi lagi seperti ini. Kita coret. Kita coret. Ya, kalau teman-teman kesulitan, kita coret. Nah, 5 ini kan sudah tidak dibagi lagi. Kita biarkan. Nah, sekarang untuk menentukan faktor primanya, kita hitung angka yang sama. 2. Kita taruh 2 di sini. Ada berapa angka 2-nya? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Oke. 2 pangkat 4. Kali. Dilihat lagi. Oh, ada angka 3. 3-nya cuma 1. Terkali lagi. Oh, masih ada angka 5. 5-nya cuma 1. Ya. Berarti 2 pangkat 4. Kali 3, kali 5. Nah, itu adalah faktor 5 dari 240. Jadi, jawabannya adalah yang A. Oke. Mbak Enci memberikan tanda seru. Ini artinya? Oh, A ya. Kalau gitu, boleh dicoba untuk nomor 3. Nomor 3. Faktor prima dari 56. Berapa, teman-teman? 56. Boleh dicoba. 5. Boleh dicoret-coret dulu. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 bagaimana? Hasil dari faktor prima 56-nya berapa? 2 pangkat 3 kali 7. Denailah A. Oke. Yang lain? Mbak Lili B. Mbak Hermi A. Nomor 3. Mbak Masri A. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjakan, karena tadi ada jawaban yang berbeda. 56 ya teman-teman ya. 56. Tulisan saya kelihatan teman-teman. Tulisan saya kelihatan. Oh, kelihatan ya. Genap ya. Genap ya. Karena genap, langsung saja dibagi 2. Hasilnya berapa teman-teman? 56 dibagi 2? 28. Nah, ini genap lagi. Kita bagi 2 lagi. 2. Hasilnya berapa? 14. 14 ya. Otomatis kita bagi 2 saja, karena dia genap. Hasilnya berapa? 7. Nah, 7 merupakan bilangan prima. Berarti kita sudah berhenti di 7. Nah, cara menuliskannya, yang bisa dibagi dicoret. Nah, ini kan tidak bisa dibagi lagi. Kita lihat, oh, angka pertama 2. Kita lihat 2-nya. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Dikali. Nah, sekarang dilihat ada bilangan lagi tidak? Oh, ada. 7. Berarti kali. Maaf, turun. Kali 7. Ada bilangan lagi tidak? Tidak ada. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 7. Berarti yang A. Bisa dipahami untuk mencari faktor prima. Bisa dipahami, teman-teman? Nah, ialah bisa. Yang lain? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mencari FPB dan KPK. Ini FPB dulu. Yang perlu diingat, ini saya ingin menunjukkan. Apa sih FPB itu dan KPK? Nah, FPB itu kalikan faktor persekutuan dengan pangkat terkecil. Seperti apa? Nanti kita lihat. Dan KPK itu kalikan semua faktor yang ada. Jika ada yang sama, pilih angka yang terbesar. Oke, kita coba. Tapi sebelum saya masuk ke soal, ya teman-teman ya. Saya mau ngasih contoh dulu. Kita akan mencari KPK dan FPB dari 8. 8, 12, dan juga 16. Oke. Nah, caranya kita harus mencari faktor primanya dulu. 8. Kita faktor primakan. Kita bagi 2. Hasilnya 4. Oke, 4 dibagi 2. Berarti hasilnya 2. Nah, ini 4 kan tidak dipakai. Berarti saat 2-nya ada 1, 2, 3. 8 itu 2 pangkat 3. Oke, yang 12. 12. Nah, kita faktorkan 2. Hasilnya 6. 6. Kita genap, kita bagi 2. Hasilnya 3. Yang bisa dibagi, kita coret. Berarti kita lihat 2-nya ada 2. 1, 2. Berarti 2 pangkat 2. Masih ada angka lagi? Berarti ada kali. Berapa? 3. Cuma 1 cukup ditulis 3. 16. Kita faktor primakan. 16. Karena genap, kita bagi 2. Ya, hasilnya 8. Oke. 8. Sama, ini berarti kan 8. Ya, teman-teman ya. Ini jelas berarti 2, 4, 2. 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4. Ini kok saya susah ya, ngambil contohnya ya. Nah, sebentar. Berarti untuk faktorisasi ini bisa dipahami dulu ya. Bisa ya, teman-teman ya. Oke, bisa. Karena saya salah ngambil contoh, jadinya kurang pas. Saya coba cari di sini yang angkanya gampang. Sebentar. 2 pangkat 3, 8, 125. Faktorisasi. Nah, ini kalau faktorisasi ini sudah jelas. Nah, sekarang saya akan masuk sebagai contoh. Saya punya 30. Ini sudah saya faktorkan. Hasil faktorisasi itu 2 x 3 x 5. Terus ada 42. Ya, hasil faktorisasi itu 2 x 3 x 7. Nah, terus ada 72. Hasil faktorisasi itu 2 x 3 x 3 x 2. Nah, sekarang kita akan mencari Fpb. Fpb itu cari angka yang sama dengan pangkat terkecil. Ya, sekarang dilihat. Sekarang dilihat. 2 x 30 ada. Di 42 ada. Di 70, 2 ada. 2 x 2 x 2 x 3. Pilih pangkat terkecil. Di sini pangkat terkecilnya berapa, teman-teman? 2 itu sama dengan pangkat 1. 2 x 1. Berarti di sini yang paling terkecil ini 2 sama. Ini 2 x 3. Berarti ini ada 2 yang sama. Kita pilih salah satu. Kecil. Oke. Nah, ini berarti Fpb-nya 2. Nah, sekarang kita lihat lagi. 3. Di 30 ada. 40 ada. 42 ada. Maksudnya di 72 juga ada. Kita pilih satu yang terkecil. Ya, kita pilih salah satu yang sini. Berarti dikali 3. Sekarang, 5 dilihat di 30 ada. Di 42 tidak ada. Di 72 tidak ada. Berarti 5 tidak ikut. Ya. 7 begitu juga. Berarti tidak ikut. Berarti cukup 2 x 3. 6. Bisa dipahami? Berarti harus di 3-3-nya. Atau kalau 2 angka berarti di 2-2-nya harus ada yang sama semua. Untuk Fpb bisa dipahami? Cari pangkat yang terkecil. Halo, bisa dipahami teman-teman? Oke. Saya agak bisa ya. Kalau seandainya belum paham. Oh, bisa. Oke. Yang lain bisa? Sekarang, kita cari Fpb-nya. Fpb. Fpb ini kebalikan dari E. Maaf. Ini KPK ya. Saya nulisnya Fpb. Saya paham dulu. Ya, bahaskah saya salah sebut ya. Maaf ya. Oke. KPK. Kita akan cari KPK. KPK ini kebalikan dari Fpb. Kalau Fpb kan harus ada yang sama semuanya. Semuanya. Di semua faktornya ini ada harus yang sama. Kalau KPK, semua bisa dipakai. Semua bilangan dipakai. Kecuali kalau ada yang sama, cari pangkat yang terbesar. Seperti 2. 2 ini kan sama ya teman-teman ya. Tiga-tiganya ada yang sama. Cari pangkat yang terbesar. Di sini pangkat yang terbesar berapa? 2. Pangkat yang terbesar ada 2, ada 2, ada 2 pangkat 3. Pangkat terbesarnya berapa teman-teman? Halo? Pangkat terbesarnya berapa? Benar. 2 pangkat 3. Bukan 72 ya Mbak Hermit, tapi mengambil yang hasil faktornya. 2 pangkat 3. Sekarang dilihat. Tiga. Ada yang sama tiga-tiganya? Oh gitu. Oke Mbak. Nah, sama diambil pangkat terbesar. Di berapa pangkat terbesarnya? Untuk tiga. Tiga. Tiga pangkat 2. Oke. Nah, masih ada angka lagi. Nah, berbeda ya. Kalau FPB tidak ada yang sama kan tidak dipakai. Kalau KPK, walaupun tidak ada yang sama, tetap dipakai. 5 kita masukkan. Begitu juga dengan 7. Karena semua faktor digunakan. Sampai sini bisa dipahami untuk mencari angka berapa saja yang dimasukkan dalam KPK? Bisa teman-teman? Bisa ya? Nah, tinggal dimasukkan. 2 pangkat 3 berapa teman-teman? 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 2 pangkat 3 itu? Mbak Hermi, dihitung lagi yang benar. 2 pangkat 3. Oke. Salah. 2 pangkat 3 itu sama dengan... Bukan 2 dikali 3, tapi 2 dikali 2, dikali 2. Hasilnya 8. Begitu juga seperti contoh 4, pangkat 3. Berarti 4 dikali 4, dikali 4. Yang 3 kali itu ini, 4-nya. 1, 2, 3. Nah, hasilnya 4 kali 4, 16. 16 dikali 4, 64 ya. Sebentar, kali 4, 64. Beda ya? 4, 4 pangkat 3 itu tidak sama dengan 4 dikali 3. Tidak sama. 4 pangkat 3 itu 64. 4 kali 3 itu sama dengan 12. Beda ya? Hasil pangkat sama kali ya teman-teman ya. Hati-hati ya. Bisa membedakan untuk bilangan pangkat? Bisa mencarinya? Oke. Mbak Lili bagaimana Mbak Lili? Mbak Lili, Mbak Hermi, Mbak Anci, Masri, Mbak Aska? Bilangan pangkat bisa? Oke. Berarti 2 pangkat 3 itu 8. Kalau gitu, 3 pangkat 2 berapa hasilnya teman-teman? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Denailah 9. Yang lain? Sama ya. 3 pangkat 2. Oke. Berarti 3 kali 3. 3-nya yang 2 kali 1, 2. Sama dengan 9. Terus dikali 5. Dikali 7. 8 kali 9 itu 72. 72 dikali 5. Berapa hasilnya ini teman-teman KPK-nya? 8 kali 9. Kali 5. Kali 7. Hasilnya 2.520. Ini adalah hasil dari KPK 30, 42 dan 72. Untuk mencari KPK sama FPB bisa dipahami. Bagaimana? Sudah bisa mengerjakan KPK FPB-nya? Halo teman-teman. Denailah bisa. Yang lain bagaimana? Oh lumayan. Alhamdulillah ya. Yang lain? Kalau gitu. Coba teman-teman cari hasil FPB dari nomor 4. Oke. Yang dicarnakan FPB. Nomor 4. Berapa hasilnya? Boleh dioret-oret. Saya kasih waktu. Cari faktor prima dari 270 sama 80. Oke. Saya kasih waktu. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? oke, boleh dicoret-coret dulu difaktorkan 270 nya oke, FPB-nya berapa? oke, ada yang sudah ketemu berapa jawabannya? cari faktornya dulu saya tunggu jawabannya ingat ya pembaginya berapa dilihat disitu genap apa ganjil kalau genap langsung dibagi 2 kalau ganjil, kalau tidak 3, 5 7 yang membagi harus bilangan 5 ada yang sudah ketemu? kalau sudah ada yang ketemu boleh disebutkan berapa hasilnya? denaila B 10 yang lain yang lain saya tunggu yang lain saya tunggu berapa? oke kita coba bahas ya yang lain sembari nunggu yang lain saya akan mencoba memfaktorkan 270 oke, kita faktorkan ini genap berarti kita langsung bagi 2 berapa hasilnya teman-teman? berapa? 135 135 nah 135 ini ganjil ya jadi kita langsung bagi oh, di belakangnya 5 otomatis kita langsung bagi 5 saja 5 oke nah dilihat mbak untuk mbak lili dilihat disininya kalau genap langsung bagi 2 ya kalau genap nah seperti 135 135 135 ini kan ganjil ya belakangnya itu kan 5 oke belakangnya ini 5 otomatis langsung saja itu berarti dia masuk ke dalam perkalian 5 jadi faktor prima itu kalian tidak usah memikirkan ini itu berarti 2 3 5 7 jadi pembaginya itu ya jadi kalau 135 itu kan ganjil berarti dia kalau tidak 3 5 7 kita bagi 135 dibagi 3 itu hasilnya 3 juga bisa ya tergantung teman-teman keadaan nanti kita lihat ya hasilnya sama nanti kita pakai yang 5 dulu 135 dibagi 5 itu 27 oke 27 27 nah ini kan ganjil ya kita bagi 3 hasilnya 9 9 9 ini otomatis 3 dan 3 jadi 270 oh ini diingatkan 5 menit lagi saya tambah 5 menit sebentar lagi oke nah yang 270 nah yang bisa dibagikan kita buang kita hitung oh ada 2 2 nya disitu berapa cuma 1 nah 5 3 kita urutkan dari kecil ke besar 3 3 nya ada 3 berarti 3 pangkat 3 oke nah terus 3 nya sudah berarti 5 nya cuma 1 5 nah sekarang untuk 80 kita faktorkan 80 ya saya faktorkan langsung ke 2 ini 40 40 saya faktorkan karena genap langsung 2 disini berarti langsung 20 saya faktorkan ke 2 lagi hasilnya 10 10 karena genap saya faktorkan ke 2 pembaginya hasilnya 5 oke berarti bisa ditentukan 2 nya ada 1 2 3 4 berarti 2 kok keser sendiri 2 pangkat 4 kali 5 nah sudah ketemu pemfaktorannya tadi kalau FPB cari yang sama dan pangkat terkecil berarti yang sama itu 2 dengan 2 pangkat 4 dipilih pangkat terkecil pangkat terkecil adalah 2 3 ada yang sama tidak ada 5 oh 5 ada yang sama pangkatnya sama berarti kita pilih salah 1 2 kali 5 sama dengan 10 ini untuk FPB nya nah tadi bagaimana kalau disini pembaginya 3 saya coba di bawah 270 nanti hasilnya sama saja dibagi 2 135 berapa hasilnya 135 dibagi 3 teman-teman 45 oke 45 dibagi nah belakangnya 5 kita langsung pakai 5 saja ya 5 9 9 ini 3 dan 3 ini kan tidak tidak terpakai ini tidak terpakai ini tidak terpakai berarti sama hasilnya 2 kali kan 1 2 nya 3 nya ada berapa 1 2 3 berarti 3 pangkat eh kok geser 3 pangkat 3 kali 5 dilihat tadi ini sama ini sama kan sama saja otomatis nanti nyarinya juga sama 2 kali 5 bagaimana Mbak Lily masih bingung jadi yang membagi itu harus bilangan prima kalau genap langsung bagi 2 ya terus kalau 2 enggak bisa dibagi 2 bagi 3 kalau enggak bisa dibagi 3 bagi 5 kalau enggak bisa bagi 5 bagi 7 oke dan seterusnya pokoknya yang membagi itu harus bilangan prima 2 2 3 5 7 11 13 17 19 23 dan seterusnya oke bisa ya Mbak ya jadi hasilnya tepat sekali itu adalah ini pindah ke oh ini hasilnya adalah 10 10 siapa yang masih bingung untuk KPK FPB nah kita sudah mencoba FPB bagaimana untuk KPK nya oke boleh dicoba oke Mbak Inci untuk KPK nomor 5 berapa hasilnya boleh dicoba masih ada waktu 5 menit oke jadi ingatkan lagi 5 menit lagi 5 menit ingat ya kalau genap langsung bagi 2 saja oke saya tunggu gambarnya hilang ya tunggu lading dulu ya Masri ya oke yang lain bagaimana gambarnya hilang oh ada ya oke boleh dicoba hasilnya berapa untuk KPK nya berapa hasilnya KPK nya ada yang sudah ketemu hasilnya ada yang sudah ketemu ingat ya kalau KPK semua faktor digunakan jika ada yang sama pakai pangkat terbesar denailah yang B oke yang lain oke karena ini waktunya tinggal 3 menit saya akan coba mengoret-ngoret kita bareng ya 310 oke karena ini genap dibagi berapa teman-teman genap bagi 2 langsung ya kalau genap langsung bagi 2 ya berarti hasilnya 155 karena belakangnya 5 saya langsung pakai bagi 5 hasilnya 31 31 ini prima jadi sudah stop disini ini tidak dipakai berarti 2 kali 5 kali 31 21 nah sekarang yang 50 50 oke nah langsung saya bagi 2 hasilnya 25 ini 5 dengan 5 ini tidak dipakai berarti 2 kali 5 pangkat 2 1 2 oke sudah ketemu faktornya ingat kalau KPK semua faktor digunakan kalau ada yang sama pilih pangkat yang terbesar sekarang 2 disini juga ada 2 ada yang sama pangkatnya sama kita pilih salah 1 sekarang 5 disini juga ada 5 pangkat 2 pangkat yang terbesarnya berapa teman-teman pangkat yang terbesarnya berapa jadi kita pilih yang mana 5 atau 5 pangkat 2 untuk mencari KPK 5 pangkat 2 oke nah habis itu 31 disini tidak ada tetapi kalau KPK tetap digunakan 31 oh tidak ada suaranya Mbak Hermia mungkin sinyalnya ya Mbak ya nah kita masukkan 2 5 pangkat 2 itu 25 dikali 31 hasilnya 1550 yang B oke bisa dipahami teman-teman untuk mencari KPK konsepnya sama ya kalau FPB cari yang sama pangkat terkecil kalau KPK semua digunakan jika ada yang sama cari yang terbesar ada yang ditanyakan untuk KPK FPB kalau tidak ada ini berhubung waktunya tinggal 13 detik lagi ya oke saya tutup pertemuan hari ini besok malam kita masih belajar matematika kita lanjutkan latihannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa besok malam ya oke deh sama-sama selamat menikmati